Dua tahun terakhir ini, Bu, meja konsultasi saya penuh dengan laporan dari klien yang mana suaminya selingkuh di tempat kerja. Tempat kerjanya macam-macam nih, ada yang di kantor, kerja lapangan, pabrik, dan sebagainya. Nah, ada nggak di sini ibu-ibu yang lagi diuji masalah sama, yaitu suami selingkuh di kantor? Jika ada atau ibu ada feeling kemudian ingin mencegah perselingkuhan suami di kantor, maka silakan saksikan video ini sampai selesai. Secara detail, saya akan sharing terkait tahap perselingkuhan suami di kantor, sekaligus dengan cara mencegah, membatalkan, mengatasi, dan menyelesaikan perselingkuhan di kantor. Sebelumnya, silakan bisa catat dulu kontak konsultasi saya di 0858-8888-4232. Ibu boleh detail menceritakan masalahnya pada saya melalui chat WhatsApp maupun telepon, dan insya Allah, saya akan bantu berikan solusi dan treatment sesuai dengan kondisi rumah tangga yang ibu alami. Perselingkuhan di kantor itu tidak terjadi bim salabim aba gedabra langsung suami dan rekan kerjanya gejut di kasur, bu. Melainkan, ada tahapannya. Tahap satu, yaitu tahap profesional. Di sini, biasanya laki-laki dan perempuan ini kerja satu tim atau divisi atau departemen. Nah, yang satu kelompok seperti ini, mereka biasanya kejar target bareng, saling meringankan pekerjaan, saling bantu menyelesaikan target kerja. Ada juga kasus perselingkuhan di mana mereka tidak satu divisi atau tim atau departemen, tapi suka saling bercanda, ngegodain, saling ejek, lalu akhirnya dekat dan saling jalan bareng. Tapi sebelum masuk fase jalan bareng, biasanya mereka harus melewati tahap kedua dulu, yaitu tahap ketergantungan. Ditunjukkan dengan tanda-tanda di mana mereka saling menyemangati, memotivasi, mendukung terkait proyek atau tugas yang sedang dikerjakan, berbagi ide bersama, bersedia menanggung kesalahan satu sama lain. Nah, di tahap perselingkuhan kantor pertama dan kedua ini, bu. Sebagai istri, ibu mungkin belum ada feeling, belum ada perubahan yang menonjol dalam diri suami. Justru di sini, suami terlihat makin semangat dan giat bekerja. Moodnya terjaga, pulang ke rumah pun tidak cemberut, tidak terlihat lelah. Karena di tempat kerja semacam ada pil bahagia, yaitu bercanda dan dapat dukungan dari rekan kerja wanitanya. Ibu justru bahagia di sini, karena suami semangat kerjanya dan moodnya bagus kalau di rumah. Nah, sekarang masuk ke tahap ketiga, yaitu keterikatan. Di sini hubungan suami dengan rekan kerjanya makin dekat, bu. Mereka sering jalan bersama di luar pekerjaan, seperti makan siang, olahraga, ngopi, dan sebagainya. Mereka mulai merasa ada yang kurang jika salah satu tidak berangkat kerja. Ini tahap paling krusial, karena mereka mulai curhat masalah pribadi, khususnya masalah rumah tangga. Bahkan suami tega membandingkan kekurangan ibu sebagai istrinya dengan secuil kelebihan rekan kerja wanitanya. Sangat tidak adil ya, bu. Nah, di tahap ini, celah perselingkuhan suami sebenarnya sudah bisa mulai dicium, bu. Jadi, kalau rekan kerjanya tidak berangkat, atau ada adu argumen dengan rekan kerjanya, atau ada hal lain yang merusak keintiman suami dengan rekan kerjanya, suami ibu pasti jadi bad mood. Sampai rumah, dia akan sering marah, cemberut, serba nggak nyaman. Tapi kalau hubungannya di kantor dengan rekan kerjanya adem-ayem, maka suami akan super happy di rumah. Sebagai istri, ibu harus rajin tanya ke suami. Kalau pulang ke rumah, suami ngambek, bad mood, dekat ibu. Kasih kopi atau teh hangat. Kasih pijitan. Kasih servis. Tingkatkan pelayanan ibu. Perbaiki cara ibu berkomunikasi ke suami. Kurang-kurangi menghakimi, menyalahkan, dan menyudihkan suami. Berikan apresiasi atas kerja kerasnya. Dekatkan dengan anak-anak anda. Ajak gencan berdua saja. Supaya apa? Fokus dan syahwat suami kembali lagi pada ibu. Ibu bisa membatalkan perselingkuhan suami di sini. Jika suami pulang ke rumah bad mood, kemudian istri merespon dengan amarah, ini bahaya. Suami akan makin menjauh, sensitif, dan muak pada ibu hingga makin kehilangan ketertarikan. Sehingga hal ini akan membuka tahap perselingkuhan kantor keempat, yakni keintiman. Di sini suami dan rekan kerjanya sudah mulai terang-terangan menunjukkan ketertarikan seksual. Seperti menggoda, menyentuh, mengelus, meraba, pelukan, dan sebagainya. Intens berinteraksi di kantor maupun di rumah lewat chatting, saling mengirim pesan rindu, pakai emoticon cinta, dan ini dilakukan di samping istrinya. Ciri paling jelas yang ditampakkan suami di tahap intim ini adalah perubahan penampilan. Penampilannya jelas, makin hari makin rapi. Perhatian banget sama rambut, pakai parfum seluruh badan, makin rajin merawat diri. Persis seperti remaja lagi kasmaran yang selalu ingin tampil terbaik di depan kebitannya. Perhatikan, Bu. Jika suami mulai sering memperhatikan dan mengganti penampilan, maka kembali tingkatkan servis di atas ranjang, sehingga syawetnya bisa kembali fokus pada ibu. Insya Allah, meskipun suami sudah masuk tahap keintiman, tapi justru syawetnya di sini sedang klimaks. Di singgol dikit, pasti bangkit, sehingga ibu perlu memanfaatkan ini untuk mengembalikan fokus syawetnya. Ajak suami main secara konsisten, berikan pelayanan terbaik semampu ibu. Berikan beragam variasi, sehingga suami bisa merasakan ada yang beda dari pelayanan ibu. Di sini, insya Allah ibu sangat bisa membatalkan perselingkuhan suami. Tapi jika dorongan dari rekan kerjanya pun kuat, maka mau tidak mau, suami bisa masuk ke tahap berikutnya, yang ini menjalin hubungan. Di sini ibu, perselingkuhan telah terjadi. Apa yang mereka mulai sebagai hubungan profesional telah berubah menjadi hubungan terikat secara emosional dan seksual. Perubahan paling nyata pada tahap menjalin hubungan adalah gejula emosi suami ibu. Jika di tahap keintiman, senggol dikit langsung bangkit, tapi di tahap menjalin hubungan, mode suami ibu senggol dikit bacok. Dia akan mudah marah pada ibu. Kesalan sedikit saja akan membuatnya marah besar. Segala hal yang tidak benar, tidak sesuai harapannya, maka emosi kekesalan ini akan dilampiaskan pada ibu. Di mata suami, ibu selalu salah. Dia muak, benci, menghindar, tidak mau disentuh oleh ibu, sering alasan lembur, pulang tengah malam, sering alasan kejar target, dan ngecek proyek, sehingga abikian pun harus berangkat kerja. Di sini, feeling ibu bahwa suami selingkuh sangat kuat. Batin ibu gelisah tidak tenang. Ibu merasa bahwa ada hal besar dan menakutkan sedang disembunyikan suami, tapi ibu sedang merabah-rabah. Tidak tahu itu apa. Ibu belum yakin karena belum menemukan bukti yang pasti. Lalu, apa yang harus dilakukan istri di tahap ini? Perbanyak doa, bu. Minta petunjuk dan pertolongan yang maha kuasa. Karena mau sepandai apapun bangkit disimpan, bahwa busuknya itu pasti akan tercium. Jangan lengah di depan suami. Jika memang saat ini dia menghindar, maka tidak masalah. Berikan sedikit jarak. Jangan paksa untuk ngobrol dan mendekat karena hanya akan membuat suami ilfil. Tapi jangan terlalu jauh juga, bu. Jadi, tetap berikan pelayanan terbaik sebagaimana mestinya sembari terus berdoa. Minta doa orang tua dan mertua. Jika sudah meninggal, maka cukup fokus pada doa-doa dan harapan ibu. Nah, jika selanjutnya ibu menemukan bukti perselingkuhan suami di kantor, lalu ibu bingung bagaimana cara menghadapi suami dan selingkuhannya. Ibu bingung harus buat keputusan seperti apa. Silahkan jangan sungkan hubungi saya, bu. Bisa melalui chat WhatsApp maupun telpon di kontak 0858-888-4232. Ceritakan detail masalah perselingkuhan suami di kantor. Jika nanti saya analisa, ternyata ibu butuh bimbingan spiritual rumah tangga secara khusus, maka saya akan bantu. Dalam bimbingan spiritual rumah tangga ini, saya akan berikan detail bagaimana harus menyikapi emosi suami yang naik turun, kembali membuka obrolan dengan suami agar dia nyaman dan bersedia jujur. Bagaimana membangkitkan syawat suami yang perlahan menurun pas khas selingkuh dengan rekan kerja. Serta saya lengkapi dengan itiar spiritual menguatkan aura daya tarik agar tiap usaha lahir yang ibu terapkan bisa dengan mudah diperhatikan, didengarkan, dan dilihat suami. Nah, silakan bagi ibu-ibu yang tertarik itiar mengikuti bimbingan spiritual rumah tangga, bisa daftar ya dengan cara klik link WhatsApp otomatis di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.